Semua sudah tidak sabar untuk istirahat antarkelas. Semua pergi ke arah berbeda. Ya, kecuali Putri Salju dan satu orang pria. Sang guru bahkan akan mengemil. Apel yang cantik. Ini mungkin segar dan juga manis. Tapi sayangnya, camilan itu dibatalkan. Putri Salju panik. Tidak! Tidak, tidak, tidak! Tidak! Muntahkan apel itu sekarang juga. Dia siap melakukan apapun untuk selamatkan gurunya dari buah berbahaya. Karena Putri Salju tahu dari pengalaman bahwa apel itu beracun. Dia harus memberi pertolongan pertama. Apa yang harus dia lakukan? Napas bantuan, tentu saja. Tunggu dulu, itu berlebihan. Bukannya ucapan terima kasih. Putri Salju malah dapat masalah dan dikeluarkan dari kelas. Itu bukan dongeng yang menyenangkan. Padahal dia hanya ingin membantu gurunya. Oh, lihat betapa manisnya mereka. Jelas sekali kalau mereka sangat saling menyukai. Oh, siapa itu? Kepang yang luar biasa. Oh, tentu saja. Itu Rapunzel. Satu lagi gadis populer di sekolah kita. Terkadang kepangnya menghalanginya dalam hidup. Contohnya seperti sekarang. Ups, dia tidak bisa pergi jauh hingga dia bebaskan rambutnya. Aku berhasil. Tapi dia baru akan temukan masalah. Brandon yang sangat disukai Rapunzel sedang menggoda gadis lain. Bagaimana dia bisa lebih baik dariku? Dia bahkan tidak punya kepang seperti ini. Aku harus lakukan sesuatu. Oh, belnya. Rencana mendapatkan Brandon kembali harus ditunda. Ups, hati-hati dengan rambutmu. Itu berbahaya bagi orang lain. Oh, tidak ada yang suka rambut tambangnya. Dia harus menyimpannya sendiri. Kenapa putri aneh itu tidak mau memotong rambutnya? Tidak. Baiklah, pelajaran selesai. Dah semuanya. Sepertinya Rapunzel menyadari sesuatu. Dia memutuskan menggunakan rambutnya dengan cara berbeda. Ini dia. Wow, besar sekali. Rapunzel, kau terlihat mengagumkan. Sekarang dia pasti akan dapatkan perhatian Brandon. Itu tadi mudah. Yang perlu dia lakukan hanya menggunakan rambutnya. Dan tidak ada persaingan. Kelas ini memang gila. Ada dua orang putri di depan. Jasmine dan Cinderella. Mereka tidak peduli apapun. Untuk apa? Mereka sangat cantik. Kelas dimulai. Tapi para gadis ini sangat mengganggu. Kita harus lakukan sesuatu. Jika tidak, kita tidak akan bisa belajar. Baiklah, para putri. Kalau begitu, alih-alih seorang guru, kita akan datangkan ratu yang kuat. Sekarang kita sambut. Inilah yang mulia Smith. Itu lebih baik. Berhasil. Tentu saja. Bagaimana bisa mengabaikan sang ratu? Ini yang tidak bisa dilakukan para putri. Karena ada yang namanya hirarki kerajaan. Akhirnya, makan siang. Para putri juga manusia. Oh, Cinderella. Hai. Nikmati makananmu. Meskipun dia harus terlebih dulu membersihkan piringnya. Kita pilih sayurannya berdasarkan warna. Brokoli di sini, jagung di sana. Wortel, paprika, kacang polong. Semua harus terpisah. Cinderella suka memastikan semuanya bagus dan juga rapi. Tapi tidak semua memahami metodenya itu. Nah, sekarang aku bisa makan. Waktunya untuk kelas olahraga. Tidak masalah, tapi pakaian Cinderella sedikit aneh. Ini tidak terlihat seperti seragam olahraga. Bagaimana nanti dia akan berlatih? Apa? Lihat sepatu kaca itu. Ya, baiklah. Aku akan ganti. Sepatu kaca. Ini lebih baik. Tapi, itu juga terbuat dari kaca. Baiklah, selama dia masih bisa berolahraga. Oh, itu Jasmine. Dengan matrasnya. Kelihatannya cukup normal. Itu hanya matras yoga. Tapi, semua tidak seperti yang terlihat. Wow, dia terbang di atas karpet ajaib. Tidak apa-apa. Memang harusnya seperti itu. Tapi orang biasa tidak terbiasa melihat orang mengambang. Ibu Smith terkejut. Jadi, Jasmine perlu kembali turun ke bumi. Tadi itu pelajaran yang berat. Sekarang sudah selesai. Satu lagi murid populer di sekolah ini. Kau mengenali dia? Itu si Putri Duyung. Tentu saja. Dia duduk di akwarium pribadinya. Sepertinya tidak bisa mengejutkan siapapun di sini. Waktunya memeriksa PR. Siapa yang akan ku panggil hari ini? Ariel, majulah. Aku tidak bisa maju ke depan. Aku punya ekor. Bisa bantu aku, Jack? Maju ke papan tulis seperti ini. Kelihatannya mustahil. Tapi kalau kau Putri Duyung, hanya itu yang bisa dilakukan. Kau bisa lihat apapun di tempat ini. Duduklah. Kau dapat A. Itu tadi bagus sekali. Dan siapa siswi cantik ini? Wow, tentu saja. Itu Belle. Dan dia punya teman sendiri. Yaitu Teko dan Changkin. Dia berbincang dengan mereka. Meskipun bagi orang di sekitarnya, itu terlihat sangat aneh. Tidak, itu super aneh. Bicara pada alat makan. Bagaimana kalau menular? Kita harus menjauh. Apa? Tidak. Kalian harus memperhatikan kelas kimia. Sekarang Putri Elsa duduk tepat di depan sang guru. Tidak ada reaksi kimia yang lepas dari perhatiannya. Jadi, kita campur bahan-bahan kimianya. Hentikan! Ibu Smith membuat kesalahan dan mengambil tabung tes yang salah. Oh tidak, akan terjadi ledakan yang besar. Jadi, Elsa membekukan sang guru dan menukar bahan kimianya. Iyuh, sekarang baik-baik saja. Sepertinya Elsa berhasil menyelamatkan semua orang dari ledakan besar. Senang punya putri seperti ini di dalam kelas. Kalian ingin bersekolah dengan tokoh-tokoh dongeng? Tulis di kolom komentar. Sukai video ini? Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan video paling menarik di Trum Trum Wow!